Waktu itu saya anak ADHD, jadi cenderung bikin masalah. Dari SMP saya suka bikin masalah. Sehingga waktu itu, udah lah kamu nggak usah SMP aja, kamu udah pada bikin masalah. Menurut Disnaker, lulusan S1 per tahun itu 1,4 juta. Sementara lapangan pekerjaan yang buka untuk S1 per tahun itu cuma 140 ribu, hanya 10 persennya. Jadi ada gap yang cukup signifikan antara jumlah lulusan dengan vacancy, seperti itu, dengan lowangan pekerjaan. Sehingga Indonesia ini sangat membutuhkan sebanyak-banyaknya pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sobat Ailing sekalian. Jumpa lagi di acara operasi, podcast dari Ailing Group, obrolan peninspirasi. Pada pagi hari ini kita akan berbincang ya dengan tokoh dari Bandung ya, yang luar biasa ya, muda tapi luar biasa ya, Kang Syakik ya. Selamat datang Kang Syakik. Di Jawa Timur. Ya, beliau ini adalah, saya baca profilnya ya, Chief Investment Officer ya, di CNA Investment ya. Selalu ada sebagai CEO ya, di salah satu subsidiari dari CNA ya, Edelweiss Hospital Group gitu ya. Hari ini kita akan banyak menyerap ilmu dari beliau ya, bagaimana yang muda ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Baik, kita santai aja nih. Siap, siap. Saya panggil Kang ya, karena ini sama muda nih. Saya tadi Pak Akit ini. Eh, ini jangan Pak Akit. Mas Akit aja nggak apa-apa. Kang Syakik, jauh-jauh dari Bandung, gimana kesannya di Jawa Timur? Jawa Timur, saya ke Jawa Timur itu sebelumnya terakhir waktu saya SD, baru kesini lagi 2 tahun yang lalu ke Ailing juga. Sekarang ke Jawa Timur ke Ailing lagi, jadi bener-bener ke Surabaya cuma ke Ailing aja nggak ada yang lain. Siap, jadi udah 3 kali ini ya. Iya. Mungkin di awal kita mungkin bisa di-sharekan gitu ya, dulu seperti apa, childhood-nya gitu ya, kehidupan masih kecil sampai seperti sekarang gitu ya. Emang nggak? Saya kebetulan, hatun-hahun, terima kasih kesempatannya. Pak Akit, bismillah, mwadrahim. Jadi orang tua ini kan pengusaha kambing gitu, orang tua pengusaha kambing. Jadi saya ngeliat orang tua hardworking person lulus SMA, dia tipe orang yang selalu ngambil peluang, any opportunity diambil. Karena mungkin opportunity sebagai anak lulusan SMA nggak banyak gitu ya untuk bekerja. Jadi itu cukup kuat, kebetulan saya anak pertama suka dibawa, nganter kambing, nungguin kambing di pinggir jalan kalau kurban. Jadi mungkin, saya punya picture that's life, kita harus mau turun. Harus mau turun, mungkin satu hal yang paling saya dapat itu adalah atos kerja. Saya punya atos kerja yang sangat luar biasa, day and night. Beliau terkenal sakit-sakitan, tapi saya lihat itu, it didn't stop him. It didn't stop him to work really hard, sampai akhirnya beliau sukses membangun business. Rumah Akikah, meskipun saya nggak passion di dunia perkambingan, tapi saya pikir untuk local companies, it's quite successful. Kemudian di situ saya belajar, meskipun akhirnya saya nggak passion juga. Makanya saya nggak, I didn't decide, saya nggak memutuskan untuk join perusahaannya. Saya memutuskan, saya kuliah, lulus kuliah, saya kerja aja sama orang gitu. Pada saat itu ya? Pada saat itu, betul. Tinggal di Bandung? Tinggal di Bandung? Saya enam bersaudara, saya anak pertama. Jadi kalau kita bisa highlight di sini adalah peran role model ya, orang tua yang etos kerjanya sangat tinggi, dan dia yang banyak meng-influence Kak Shaoki sampai dengan sekarang ya. Betul. Mungkin bisa cerita dulu kehidupan pendidikannya seperti apa dulu? Jadi ayah saya ini senang banget baca buku Robatek Yosaki. Kemudian ada buku. Rich Dad, Poor Dad? Jadi sebelum Rich Dad, itu ada buku. Judulnya, If You Want To Be Rich And Happy, Don't Go To School. Itu bagi beliau menerap sekali. Jadi saya nggak diarahkan untuk menjadi seorang yang punya pendidikan tinggi. Makanya saya waktu itu nggak SMA, saya homeschooling. Saya homeschooling, waktu itu saya anak ADHD. Jadi cenderung bikin masalah. Dari SMP saya suka bikin masalah. Sehingga waktu itu, udah lah kamu nggak usah SMA aja, kamu udah pada bikin masalah. Jadi saya homeschooling, ikut ayah saya, kemana ayah saya pergi, saya ikut. Kemudian saya disuruh jualan. Waktu usih-usih SMA. Kemudian saya ambil ikut ujian persamaan paket C. Kemudian saya kuliah di Telkom University. Tapi yang menarik adalah sebetulnya ternyata ada mindset yang berbeda di setiap generasi. Jadi kalau menurut ayah saya, sekolah itu waktu itu nggak penting. Tapi hebatnya ayah saya, beliau open-minded. Ternyata dunia berubah, itu relevan di zaman beliau. Di zaman sekarang, bisa jadi itu harus diimprove. Karena beliau lihat perusahaan semakin besar, sehingga membutuhkan technical skill. Makanya waktu itu saya memputuskan, saya banyak research tentang anak-anak pengusaha itu bagaimana dibesarkan diridik. Nah saya lihat ternyata mayoritas mereka kerja di bank. Nah saya nggak tahu why, tapi saya pikir pasti ada sesuatu. Kenapa mayoritas anak-anak pengusaha-pengusaha besar itu kerja dulu di bank 2-3 tahun. Makanya saya lulus kuliah, saya melamar kerja ke Citibank, ke Standard Chartered, ke Maybank. Kemudian saya ambil divisi yang menurut saya paling menarik. Jadi waktu itu saya ngobrol sama Pak Sandiaga Uno, belum jadi politisi waktu itu Pak Sandi. Saya tanya Pak Sandi, tahun berapa itu Pak? Tahun 2013. Artinya syarat toga sudah ada ya? Ya sudah ada, sudah besar. Sudah besar ya? Sudah besar. Jadi dulu kita beberapa kali diundang Jumatan di kantornya Recapital. Kemudian kita ngobrol sama Pak Sandi, terus Pak saya nanya, Pak saya dapat tawaran kerja nih, disini, 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 disini. Salah satunya di equity research. Yang mana yang harus saya ambil? Pak Sandi bilang equity research. Akhirnya saya ambillah equity research. Pak Sandi bilang kalau equity research, you can learn a lot how to run a business, how to analyze a business. Dari situ saya akhirnya kerja di Maybank. Dua sampai tiga tahun ya. Saya belajar banyak hal, tapi akhirnya ternyata etos kerja. Jadi etos kerja itu really matters untuk kita suksesful. Untuk kita suksesful. Jadi saya pikir di Maybank pun saya banyak mendapat pelajaran dari apa yang dicompokkan oleh orang tua saya. Ini based on experience ya, biasanya anak-anak troublemaker itu gedenya sukses. Jadi karena mereka itu kreatifitasnya tinggi. Makanya anak-anak saya itu mau ngapain, mau mecahain apa, saya pilih aja gitu. Jadi kalau saya perhatikan, saya ketemu teman-teman saya yang troublemaker. Pilihannya dua anak-anak troublemaker ini. Either mereka very successful, atau bener-bener hancur sekalian. Jadi gak ada di tengah-tengah itu jarang biasanya anak-anak. Black and white ya? Black and white. Tapi kalau anak-anak yang lurus, baik gitu kan. Cenderung mereka juga akhirnya ya seperti itu lah. Alhamdulillah Kang Sioke ini ada di porsi yang white ini ya. Hopefully perjalanan masih panjang. Kita gak tau yang gamenya gimana nih. Oke, Kang Sioke kita mau tanya nih. Ketika based-nya Bapak ya, Pak Sioke ini kan sebagai pendakwah. Pendakwah juga bisnismen ya. Sekarang menjadi seorang politikus juga. Ketika pada saat Kang Sioke memutuskan untuk tidak mau apa ya. Tidak mau mungkin ingin mencari pengalaman sendirilah ya. Di luar circle bisnisnya Bapak itu. Pada saat itu kondisi bisnisnya Bapak seperti apa? Jadi waktu itu saya sama sekali tidak berpikir mau kembali ke perusahaan orang tua. Kenapa? Jadi saya berhitung berapa nih kalau saya kerja sama orang tua ataupun saya mewarisi ini. Jadi saya nomor saudara. Saya nomor saudara ya bisa dibilang bisnis, dibilang kecil enggak, dibilang besar juga enggak juga gitu sebetulnya kan. SMI lah kalau level perbankan itu segmennya kita masih segmen SMI sebetulnya. Jadi saya berhitung, saya dapat segini karena saya berpikir waktu itu saya baru menikah. Jadi saya harus menyiapkan buat my future family. Nah, saya lihat kalau kerja di bank ini lebih menarik saya bilang. Saya lihat career path, apalagi career path saya cukup bagus. Di sana saya kerja di Kuala Lumpur, penempatan beberapa waktu waktu itu. Kemudian saya berpikir, oke, I want to be bankers at the time. Jadi saya enggak kepikir mau pulang sama sekali. Jadi mindset saya seperti itu. Kemudian saya sempat diskusi hangat lah dengan orang tua karena ayah berpikir kamu terlalu mental karyawan. Saya bilang, enggak ada masalah karena Pak Gita Wiriawan juga sampai usia 40-an jadi karyawan gitu kan. Tapi karyawannya yang se-level Presiden Direktur J.P. Morgan, why not gitu. Saya jadi banker sampai senior banker, elite banker. Kemudian kalau sudah se-level Pak Gita Wiriawan kan mau jadi pengusaha shifting itu gampang aja gitu. So that's the path yang waktu itu saya pikirkan. Saya kepikir at least saya mau jadi SPP at certain banks. Kemudian saya mau set up my own businesses yang non-related to kambing waktu itu. Karena saya setidak passion itu dengan dunia kambing. Tapi akhirnya saya sangat mencintai dunia kambing seperti itu. Tapi ya tadi, kodarullah, takdir dan doa ibu mungkin ya. Jadi ibu saya enggak suka, saya jauh-jauh dari keluarga. Karena saya LDR, akhirnya saya pulang, saya set up bisnis, tapi bisnis yang lain. Jadi kuliah tahun berapa? Saya lulus 2012. 2012 ya, dari Telkom Uni ya. Setelah itu langsung ke Mybank, bekerja ke KL ya. Jadi yang menjadi alasan untuk masuk ke dunia bank itu adalah setelah berdiskas dengan Pak Sandi ya. Terkait dengan equity, apa namanya? Financial gitu ya. Finance. Karena Pak Sandi juga backgroundnya finance. Jadi Pak Sandi itu, wah begitu saya tanya-tanya tentang finance. Semangat banget Pak Sandi juga. Setelah itu balik lagi ke Indonesia tahun 2016 ya. Saat itu ada gambaran bisnis apa? Jadi gini, ayah saya punya cita-cita untuk bangun rumah sakit tahun 2012. Itu saya ketawain. Maksudnya, katanya yang bisa menarik jenggot Fir'aun itu anaknya kan. Sama juga yang bisa ketawain seorang ayah, ya anaknya juga. Orang lain kagum, anaknya ketawain juga. Jadi saya ketawain tuh. Yang bener aja mau bikin rumah sakit, bisnis kambing. Karena rumah sakit tuh heavy investment. Dia butuh modal gede banget. Saya ngeliat RAB-nya, coba saya lihat saya ingin. Oh, 250, 300 miliar. Saya ketawain, bener aja 300 miliar gitu kan, bisnis kambing. Saya ingin saya seperti itu. At the time. Tapi luar biasanya orang tua saya gigih. Jadi saya malu juga sama diri sendiri waktu itu. Waktu di Malaysia tuh tahun 2015, saya kontakkan sama direksi-direksinya ayah saya. Lagi sibuk apa mbak? Rapat rumah sakit. Saya ketawain, oh masih rapat rumah sakit. Udah 3 tahun nih gitu, kagak jadi-jadi gitu kan. Saya ketawain waktu itu. Tapi kemudian karena saya di Malaysia pegang equity research, kita covering, Maybank kan bank regional. Jadi dia nge-cover Southeast Asia. Saya ngeliat waktu itu ada event, Invest Asia dari Maybank. Menunjukkan tentang betapa besarnya peluang industri kesehatan di Indonesia. Dari situ saya realize, kan ada dalil. Yang usah ayah saya, bukan saya gitu. Jadi saya lupa dalilnya apa. Tapi katanya insting orang soleh itu tajem. Hati-hati dengan insting orang soleh. Jadi ayah saya ini instingnya tajem banget. Beliau gak ada pegang data, riset. Tapi tiba-tiba beliau punya insting industri kesehatan. Kalau kita kan anak yang lebih generasi berikutnya lah. Saya ngeliat riset. Wah ini menarik sekali industri kesehatan di Indonesia. Saya pikir, yaudah deh. Kalau emang enggak syaratnya tidak harus terjun ke bisnis kambing, saya mau pulang. Akhirnya saya bilang, oke saya pulang. Tapi saya akan running this hospital. Jadi saya pulang. Ketika saya pulang, saya ngeliat, ya it's a good dream. Akhirnya kita mulai revisi lah. Beberapa proposal. FS-nya kita revisi. Yang saya bilang, saya cuma ada duit segini plus tanah. Gimana caranya jadi rumah sakit. Harus 10 lantai. Karena akhirnya saya mimpinya itu punya bangunan 10 lantai. Saya bilang, oke 10 lantai. Karena waktu itu sebelum beliau bikin rumah sakit, beliau itu bikin maket gedung. 10 lantai. Waktu itu omset bisnis itu, bisnis beliau mungkin bahkan enggak sampai 10 miliar. Omset bisnis beliau itu. Jadi, beliau cukup pemikir yang apa ya, berpikir besar. Beliau berpikir besar. Jadi saya bilang, ini omset ya, bukan profit. Omset 10 miliar aja belum, punya cita-cita punya 10 lantai. Saya bilang, abu tahu enggak berapa harga ngebangun bangunan 10 lantai. Abu bilang, enggak tahu caranya, tapi nanti Allah kasih tahu caranya. Gitu kan, Ustaz kan begitu. Akhirnya saya otak hati, saya hitung-hitung, saya kontak teman-teman saya yang banker sampai direktur-direktur perbankan saya hubungi yang saya kenal, termasuk direktur penguamalat. Akhirnya connect, akhirnya kita dibiayai ya. Totalnya akhirnya pas 300 miliar. Total investasi kita. Itu sudah termasuk yang self-funding ya? Self-financing ya. Total ya? Betul, betul. Memang dominan juga ya porsi dari banker, ada investor juga. seperti itu. Jadi, awalnya begitulah. Sampai Alhamdulillah 2 tahun running, jalan, otherwise, kita sekarang lagi masuk ke rumah sakit ke-2 dan ke-3. Total investasi kita 900 miliar ya. Cianjur sama yang di Kopo itu. Betul, Cianjur sama yang di Kopo itu. Total jadi 900 miliar. Karena kita lihat the opportunity is huge. Sayang juga. Karena kita banker harus ada angkanya. Dan lihat angkanya, oh ini menarik. Baru kita mau gitu. Masuk. Kalau insting-insting aja kita pikir, oh enggak deh. Bankers kan enggak dididik untuk bergerak pakai insting saja. Betul. Saya mengamini statement itu Kak Sauge. Jadi, saya tuh punya saudara juga ya. Dulu memang bankers. Salah satu bank internasional di Indonesia. Dan beliau tuh sampai mau keluar dari pekerjaannya sebagai seorang bankers. Menjadi sekarang apa ya, sepacam direktur holding dari rumah sakit. Itu kejadiannya. Karena dia melihat pada saat 15 tahun yang lalu. Dia 15 tahun lalu sudah bisa meng-capture. How big is the market? The healthcare industry di Indonesia. Betul. Jadi, kalau memang Kang Sauge ngomong seperti itu ya memang seperti itu kenyataannya. Karena kita enggak usah pakai data yang susah sih sebetulnya. Cukup pakai logic. Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia. In terms of population. 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 Yang pertama. Yang kedua. Kelas menengah Indonesia itu growing rapidly. Jadi, kelas menengahnya pertumbuhan begitu cepat. Penduduk keempat. Ya, pakai common sense aja. Industri kesehatan itu pasti related dengan kepala. Jumlah kepala. Semakin banyak jumlah kepala semakin membutuhkan. Sudah gitu Indonesia juga besar. Jadi, ya, it's make sense aja. Nggak usah pakai data yang canggih-canggih lah. Oke, kita ngomong masalah influencer, Kang. Jadi, salah satu yang meng-influence kami ya di Ailing Group dan saya pribadi sebenarnya ya. Salah satunya adalah Ustadz Tafo Sauge. Jadi, kalau saya bisa mensegmentasi para inspirator itu kan ada yang kuat di teori. Ada yang kuat di apa namanya? Apa namanya? spiritualnya ada yang kuat di apa namanya? The real businessnya. Jadi, dia tuh bukan hanya cerita-cerita aja gitu. Tapi, ini ada di bisnisnya. Dan di Apo Sauge ini sudah ada semua gitu. Yang saya rasakan ya dan yang kami rasakan gitu ya. Kami di Ailing Group punya tiga nilai ya. Kang Sauge mungkin sudah paham juga sempat Ailing juga bahwa nilai kami adalah Profesional, Educational, Social. Mungkin bisa cerita yang di grupnya Apo Sauge ini seperti apa. saya mungkin value-nya sama ya dengan ayah saya tapi menarasikannya dengan cara yang berbeda. Jadi, kalau Abu itu karena Ustadz pendekatannya pendekatan agama. Bahwa kita ingin memperjuangkan agama Islam seperti itu dengan yang lain sebagainya. Pendekatan saya lebih kepada humanism, universalism. in a sense kita bayangkan begini. Kenapa kita harus sukses? Saya berpikir saya sudah in terms of our family ya. Kecukupan finansial kita lebih dari cukup kok sebetulnya mobil untuk keluarga juga kita cukup fancy lah seperti itu. Tapi kenapa kok kita enggak stop and menikmati aja yang ada. Karena yang ada pun sebetulnya more than enough. Tapi tentu kita punya visi yang enggak cuma material. Kita pikir kalau visi material ini bahan bakarnya kurang kuat. Jadi kalau Abu itu ingin visinya itu menyelamatkan umat dari kemiskinan. Menyelamatkan umat dari kemiskinan. Menyelamatkan umat dari kemiskinan. Nah pendekatannya sangat seperti itu. Kalau saya melihat mencoba menerjemahkan mencoba menerjemahkan ke situ kita lihat data. Menurut Tisnaker lulusan S1 per tahun itu 1,4 juta. Sementara lapangan pekerjaan yang buka untuk S1 per tahun itu cuma 140 ribu. Hanya 10 persennya. Jadi ada gap yang cukup signifikan antara jumlah lulusan dengan vacancy seperti itu. Dengan lowangan pekerjaan. Sehingga Indonesia ini sangat membutuhkan sebanyak-banyaknya pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah saya pikir we cannot stop. Kita harus terus jadi ketika kita recruiting we are happy. Ada orang yang ketika recruitment itu waduh cost lagi nih biaya operasi. No. When we recruit we are happy. As long as the financial health of the company masih terkelola seperti itu. Makanya kita punya impian kita ingin punya 10 rumah sakit. Kenapa? we can hire more people. Dengan kita hire more people kita banyak yang mendoakan kemudian profit besar dan dari profit juga lebih dari 30% kita kembalikan. Lebih dari 30% kita kembalikan. Betul. Kita menolong orang kemudian kita ya for social cost lebih dari 30% profit. Sisanya apa? Tentu ada ya buat dividen. Tapi signifikan untuk reinvestasi lagi. Reinvestasi lagi. karena kita pikir that's the true mission dari grup kita. We want to help as much people as we can. Keren. Kita ngomong Kang Shopee nih tentang social life. Siap. Saya lihat di CV-nya nih aktif di rumah zakat as a expert volunteer sama di Indonesia juara condition. Saya cerita sedikit tentang hal. Tua hal tersebut. Jadi ayah saya pendiri rumah zakat. tapi mudah lama resign kan. 2009 sudah tidak lagi sebagai pendiri maupun sebagai pembina. Tapi karena ayah saya pendiri saya jadi terdaftar juga jadi relawan di rumah zakat. Jadi relawan rumah zakat itu waktu itu saya ikut ke Aceh bareng. Tsunami itu ya? Betul. Dengan yang lain segala macam. Dan sampai sekarang saya masih berinteraksi lah untuk dengan kawan-kawan ya sebagai relawan terkait dengan innovation, digitalization seperti itu sih kalau hubungan dengan rumah zakat. Saya juga sempat baca juga sempat ke Palestine ya. Iya. Gipsa cerita nih seperti apa? Program apa waktu itu? Waktu itu 2012 ya Palestina diserang. Waktu itu di rumah zakat tidak banyak yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya bisa bahasa Arab tapi kecil-kecil lah. Little-little icon lah. Kolil-kolil. Komisarial ya. Kemudian saya berangkat waktu itu bawa bantuan rumah zakat. Ternyata pas saya berangkat ke sana lah diserang lagi. Jadi yang ternyatnya cuma 3 hari saya jadi 5 minggu di jalur Gaza. Karena gak bisa keluar. Gak bisa keluar. diserang koket apa segala macem. Waktu itu kita lewat Mesir. Lewat Rafah. Ternyata cuma 3 hari ke jebak 5 minggu. Saya bilang oh tidak lah hafalan Quran aja saya disini saya bilang. Ternyata saya belajar bahasa Arab disana ketemu temen-temen. Belajar oh gimana sih kalian berkebun segala macem. Jadi saya melihat social life ternyata orang orang Palestina tuh meskipun mereka menderita secara ekonomi politik mereka happy. Jadi ternyata happiness tuh hak prerogatif Allah juga ya. mereka menderita. Tapi happy kan. Itu apa ya paradoks ya. Itu sih tentang Palestina. Jadi saya belajar banyak disana terkait dengan spiritual journey lah. Near death experience. Sampai pernah titik dimana saya malah sedih ketika pulang masih hidup. Sampai ceritanya lagi sore-sorehnya gitu kan. Kalau disana kalau saya mati syahid disini enak banget gitu kan. Ternyata pulang-pulang hidup gitu. Iya, iya, iya. Tentang ini Indonesia juara foundation mungkin bisa cerita. Kalau Indonesia juara ini misi kita lebih dominan social. Karena jadi awal tahun 90-an Korea Selatan itu tingkat ekonominya sama dengan Indonesia. saya baca The Economist. Jadi menurut majalah The Economist dia pernah ngebahas tentang betapa buruknya sistem pendidikan di Korea. Mungkin teman-teman kalau suka nonton drama Korea kayak Sky Castle tahu tuh anak-anak Korea tuh belajar api jam 12 malam atlas khusus. Tapi yang menarik perbedaan Korea dengan Indonesia ini anak-anak Korea dianggap bermasalah pendidikannya sistem pendidikannya buruk karena mereka belajarnya kebanyakan. Indonesia juga punya masalah di sistem pendidikan belajarnya kurang. Jadi sama-sama punya masalah yang satu kebanyakan belajar yang satu kekurangan belajar. Mungkin itulah yang membuat kemudian Korea take-off awal 90-an kita sama-sama besar ekonominya per kapitenya sama-sama kena krisis tahun 97-98 krisis moneter di Asia itu tapi sekarang kita lihat handphone Samsung dulu siapa yang mau pakai Samsung sekarang leading saya pikir jadi saya lihat di sekolah juara ini kalau kita mau memajukan satu negara human capital yang harus berkembang makanya kita harus mulai dari pendidikan anak-anak competition nah ketika saya ke Malaysia saya ngerasa saya feel inferior saya itu ngobrol dengan teman-teman dari negara lain saya ngerasa ah Indonesia mungkin kita dijajah 3,5 abad kali ya jadi kita ngerasa kita gak pede kita ngerasa bodoh kita ngerasa gak bisa bersaing padahal sebenarnya kita anak-anak Indonesia itu hebat-hebat kepercayaan dirinya itu rendah sekali jadi saya pikir ini yang harus ditanamkan competitiveness daya saing pinter kita pinter tapi kalau kita pinter tapi kita gak tahu kita pinter ini juga jadi masalah jadi orang Indonesia pinter tapi gak pede pinter pede gak punya etos kerja tapi kalau pinter pede dan punya etos kerja saya pikir potensi negara kita sangat besar makanya itu kita punya cita-cita sekarang sekolah juara ini ada 19 sekolah 19 titik 19 titik di Jawa Barat di seluruh Indonesia kita pengen sebanyak-banyaknya sekolah sebanyak-banyaknya siswa makanya namanya sekolah juara karena kita pengen membangun Indonesia itu jadi juara oke 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 keren kita memasalah bisnis ini siap at this time kan lagi lead as a investment officer sama CEO ya di healthcare group ya kita memasalah human capital saya kira ini persoalan klasik di kami di i-link group seperti itu jadi kira-kira ini sekarang ada berapa karya wak di di grupnya CNA ini sekitar seribu ya seribu ya seribu orang oke nah itu gimana nih challenge-nya itu seperti apa ya how to deal with the employees gitu ya karena sama ya from the attract to attract the talent how can make them loyal ke kita sampai how to empower them seperti apa nih Kang Shoki saya punya punya pertama ketika we are when we attract talent enggak mungkin kita attract loyal talent atau kita attract talent yang kenapa kamu kesini karena perusahaan anda satu visi dengan saya enggak lah enggak ada pasti orang masuk transaction ya kan saya butuh kerja gaji berapa gajinya berapa tapi kemudian kita we insert values itu yang mungkin ketika mereka melihat gaji orang di tempat lain lebih besar atau segala macam mereka loyal sama kita values jadi menurut saya kita akhirnya sekarang mengembangkan talent harus top management harus firm dulu future requirements of skills oke jadi kita perusahaan dari A ke B B ini katakanlah jaraknya 100 km kita harus tahu in between SDM apa yang kita perlukan kita tahu kita mau ke Mekah kalau kita mau ke Mekah kita mau ngomongin naik mobil impossible sekarang jadi kita udah tahu karena kita mau ke Mekah naik mobil dulu sampai Jakarta kemudian naik pesawat seperti itu same thing with companies jadi it's very important saya pikir as a leader kita harus tahu arah perusahaan mau kemana kemudian we break down what kind of talent we need seperti itu karena SDM nya skill nya akan berbeda karena SDM yang kemarin mengantarkan kita sampai titik ini tapi gak bisa skill yang kemarin mengantarkan kita ke titik yang besok itulah kenapa kemudian kita memperkenalkan growth mindset growth mindset growth mindset karena kenapa kalau SDM saya bilang kalau you gak baca buku you will not improve much in the future kenapa yes you are smart tapi kecerdasan kita mengantarkan kita hanya pada titik sekarang belum tentu kita relevan di masa depan makanya saya punya sahabat namanya Kang Fajrim beliau mentor saya sekarang beliau jadi Direktur Digital Business di Telkom nah beliau bilang the most important skill in the future is the skill to learn the skill to learn kenapa karena ternyata mayoritas human capital di kita tidak terbiasa dengan konsep growth mindset kenapa karena pemikirannya begini pendidikan itu sekolah padahal kita hadis jelas utnubul ilmah milalmah di lelah dituntutlah ilmu itu dari lahir sampai masuk ke lelah tapi kita terkotakan seolah-olah menuntut ilmu itu ya kelas sehingga pak oh saya harus improve nih S2 padahal nggak harus seperti itu menuntut ilmu itu nah ini yang kita encourage sih di 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 grup kita tapi at the end of the day juga human capital management kita harus kuat in a sense kita perlu human capital management yang mampu menerjemahkan visi dari para founders visi dari top management kemudian melakukan assessment kekaryawan kita sama seperti halnya ikan tidak bisa dipaksakan untuk manjat pohon karyawan kita juga mereka hebat-hebat tapi tidak bisa juga dipaksakan nah yang sering terjadi adalah karyawan kita diarahkan kepada sesuatu yang bukan core kompetensinya mereka nah ini juga jadi trouble sehingga kadang-kadang kita lihat ini orang nggak berkembang nih padahal sebetulnya bisa jadi dia berbakat cuma ada di tempat yang salah dengan mentor yang salah saja yang loyal with the company yang membuat mereka loyal sebetulnya dua hal pertama visi perusahaan jadi visi perusahaan harus kuat mereka nanti akan hukum alam kok ada orang yang nggak cocok mereka akan keluarkan sendiri makanya saya nggak baper kalau ada orang resign Kang saya mau minta izin apa mau interview di tempat lain saya bilang go kayak gitu top management zamannya ayah saya baper tuh sama yang begitu-begitu kamu tidak loyal sama kita saya bilang kenapa kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan standar mereka nggak apa-apa biar mereka dapat rezeki dari tempat yang lain we have to be fair jadi yang pertama adalah visi nah yang kedua selain visi adalah tentunya caringness perhatian kita kepada mereka jadi kita memperkenalkan banyak program-program yang murni bukan kita ingin mempertahankan mereka tapi karena we care contoh kita punya program property ownership program property ownership karena kita ngelihat wah dia office boy that's include share di company mungkin itu belum ya tapi kita kepemilikan rumah dulu misalnya karena kita lihat office boy apa mereka kan gaji berapa sih gitu kan mereka mungkin nggak terbayang tapi mereka udah kerja sama kita 20 tahun kita kasih bantuan reward rumah misalnya seperti itu kemudian kita pergilirkan umroh kita seberat apapun kita harus bisa berangkatkan umroh kenapa karena mereka ada juga orang kalau udah value sama kita nyambung pasti mereka ada pengen umroh juga dong kita berangkatkan umroh kita juga nggak tahu siapa tuh doa mereka yang membuat perusahaan kita jadi besar jadi kita harus karyawan berangkat umroh kemudian kita punya bantuan kesejahteraan di luar remunerasi mereka kenapa? oh ada masalah finansial begini begitu begitu jadi oke mungkin kita di luar ada yang lebih kompetitif secara remunerasi ya tapi we treat them as a family and they treat us juga akhirnya loyalitas mereka ke kita juga seperti itu ya tapi tentunya harus saling tolong menolong artinya saling tolong menolong tuh jangan perusahaan juga menolong tapi mereka harus tidak menolong dirinya sendiri ini juga berat kita juga very strict kita juga menegakkan discipline juga tentunya pasti we are talking about CNE ya sampai saat ini posisinya dimana kedepan mau seperti apa? bukan CNE saya pikir untuk sekarang kita akan fokus dulu ke Edelweiss for the next 5 years healthcare healthcare jadi grup CNE ini gak dikenal gak dikenal sama orang orang kalau ngadang CNE apa sih CNE gitu kan in term of dunia business we have no credibility kita juga we have no brand no credibility no brand no substantial figures gak ada figure yang substantial juga yang kuat gitu ya nah ini yang harus kita bangun saya pikir in the next 5 years makanya saya bilang kalau kita mau masuk ke kancah national we have to build credibility in national terms narsis lah kita harus narsis jadi 5 tahun ke depan karena gini kalau kita being trusted money will come saya pikir gak bisa kita besar dengan uang kita we need other people's money tapi untuk orang mau percaya sama kita tentunya kita harus credible karena money equal to trust saya temen Ki pinjem uang kalau saya gak percaya saya gak kasih so semakin kita trust worthy semakin banyak uang yang akan masuk ke kita sehingga nah kalau dalam bisnis ciri orang bisa dipercaya apa nah bisnisnya harus besar dulu kayak gitu kita harus competent we look credible makanya kita melakukan rebranding oke fokus kita 5 tahun ke depan adalah membangun healthcare nah saya pikir kalau kita sudah punya at least 10 rumah sakit disitu baru kita bisa bilang oke kita mulai dianggap credible di bisnis level national that's within 5 years within 5 years seperti itu jadi sekarang kita on the way 3 rumah sakit kita punya cita-cita punya 7 uangnya dari mana? i don't know tapi we'll find the way along along the way kita akan ketemu caranya seperti itu tapi kalau kita sudah punya 10 rumah sakit dalam 5 tahun ke depan kita mau shifting ke bisnis apa it's easier misal oke saya mau membangun ke infrastructure ke apa segala macam orang lihat oke you have a very good team you have a very credible business sense business acumen orang akan trust kok sama kita karena di luar negeri uang itu banyak sekali capital itu banyak di luar negeri tinggal mampu gak kita tap capital tersebut kita harus tahu caranya ya cristiano ronaldo itu di annasar digaji 200 juta us dollar per tahun per tahun sekarang kalau mereka mau investasi 50 juta us dollar ke kita kan mu kecil buat mereka sementara 50 juta us dollar itu 750 miliar 750 miliar itu kita bisa bikin rumah sakit keberapa kelas D banyak gitu kan dengan 750 miliar masalahnya cuma satu kita belum dipercaya aja untuk mengelola itu karena mereka juga gak mau kok investasi kecil misal you mau gak investasi sama kita 100 miliar diketawain sama orang harap siapa lu lu siapa terus lu minta kecil banget karena nanggung ya nanggung repotnya kan sama betul betul mereka nyairin 100 kan bisa kita transfer uang ke orang 2 juta dengan 25 juta prosesnya kan sama jadi ngapain gitu kan so we have jadi kita harus memantaskan diri lah jadi 5 tahun ke depan adalah periode kita memantaskan diri nah ketika kita memantaskan diri ya tentu we talk like them we speak like them we act like them we think like them and we do business like them tentunya harus seperti itu nah ini yang harus dipelajari oleh tim karena tim ini kan wah banyaknya mayoritas kalau gak orang yang lama banget fresh graduate banget nih betul nah itulah leaders itu kalau anak buah belajarnya kecepatannya 10 leaders itu harus 100 kecepatannya gitu karena leaders itu punya fungsi ya tadi bridging the gap to the future itu tugas kita seperti itu Kang Soki in terms of social impact do you have apa namanya big obsession untuk social impact in the future saya punya mimpi I don't know if it apakah ini akan mimpi terjadi di masa saya menjadi pengusaha atau mungkin setelah saya jadi pengusaha saya jadi politisi saya mewujudkan mimpi tersebut I don't know tapi sampai sekarang saya gak punya interest di politik so far so far karena saya menikmati hidup karena kau jadi politisi kan wah diserah ke sana sih harus jaga image lah apa kayaknya gak saya banget tuh saya cenderung jadi public enemy kayaknya tapi terkait dengan pengelolaan sampah si social impact karena menurut saya Indonesia tuh dengan 280 juta berarti kan produksi sampah kita gede banget tapi kalau orang sampah kita belum ada satupun yang seperti di Eropa lah saya pikir ini harus selesaikan kenapa karena ancaman sangat besar tapi orang kesadaran sangat rendah ini and this is very critical tapi sayangnya kesadaran kepala-kepala daerah juga mungkin ya belum banyak tapi yang sampai ke arah situ jadi itu mimpi saya social impact dan ini related to energy oke sustainable energy betul saya ingin banget ada ways to energy to come through at least jawa barat lah pokoknya saya seneng kemarin Gubernur Ahmad Haryawan kemudian diteruskan sama Pak Lilon Kamil logo kenangka gitu meskipun belum selesai gitu ya sampai sekarang mungkin di investornya atau di terms I don't know tapi I do really hope it can happen sih ways to energy itu big problem lah climate change gitu mungkin di Indonesia belum seberapa concern ya tapi di Eropa itu luar biasa UK luar biasa itu luar biasa itu betul makanya kita harus mulai karena disanain penduduknya sedikit aja concernnya kesana gitu kan ini negara 280 juta gila ini kalau kita enggak mau walaupun udah gitu behavior plastic consumption kita masih besar disana udah paper bag semua 3R ya use recycle recycle gitu oke mungkin terakhir Kang Shoki ehm pesan-pesan mungkin Kang Shoki ya yang bisa menginspirasi dan bagaimana bisa mereplikasi ya Kang Shoki Kang Shoki yang lain waduh bisa berarti ya inspirasi buat kita semua jadi eh saya punya kawan banyak sekali kawan-kawan orang tua gitu ya yang level bisnisnya itu di komunitas kita besar tapi kalau kita ngomongin konglomerasi belum besar sebenernya SMI lah kan definisi SMI itu kalau pinjem buang ke bank itu di bawah 50 miliar itu masih SMI itu sebetulnya kalau dari segmen bank ya jadi saya bilang masih segmen SMI tapi kemudian fail to grow saya pikir kita harus banyak belajar dari para pengusaha Tionghoa bagaimana mereka membangun bisnis yang di setiap generasi itu semakin besar semakin besar semakin besar semakin besar diantarnya adalah trust kepada generasi kedua waktu itu anaknya dikirim ke saya coba kamu belajar sama Shoki oh itu kan saya bilang waduh belajar apa saya juga belum ngapa-ngapain akhirnya oke gini aja deh dia ekspektasinya bisa belajar ABC usia berapa saya tanya 26 jabatan kamu apa ini dia bilang oke what you can do first is kamu bikin proposal business ke ayah kamu objektifnya adalah ayah kamu mempercayakan 50% kekuasaannya dia sama kamu oh dia ketawa ah gak mungkin daddy ngasih trust trust saya bilang karena ayah saya ngasih 70% power ke saya di usia 25 tahun 70% power he trust me meskipun tentu ada transisi ya check and balance jadi dia tempatkan orang-orang kepercayaan beliau untuk ngontrol gitu lah check and balance itu very important tapi he trust me apakah saya gak berbuat kesalahan oh i made lots of mistakes tapi willingness to give to trust karena kan anak itu di mata orang tua mau segede apapun anak-anak aja terus gitu kan seperti anak dulu waktu masih kecil gak berubah buat saya anak-anak saya anak-anak gitu kan gak dewasa nah saya pikir ini yang saya apresiasi betul dari ayah saya adalah he trust me kayak gitu he trust me a lot dan i work really hard to gain the trust nah saya lihat mayoritas gak seperti itu karena mungkin ayahnya juga usia masih 50 55 itu kan masih sangat produktif kalau life expectancy 75 55 kan masih ada 20 tahun tuh masih ada 20 tahun sekarang kalau power dikasih ke anaknya mungkin ayahnya juga bingung saya ngapain dong bentar gitu kan nah ayah saya gak seperti itu jadi saya percaya transisi seperti itu kenapa karena relevansi zamannya berbeda bisa jadi challenges orang tua dulu sampai sekarang make sense tapi problem solvingnya bisa jadi beda di masa depan gitu nah tapi tentu transisinya harus smooth jadi ya tadi mungkin menyiapkan memberikan kepercayaan tapi juga check and balance juga penting jangan kemudian dikasih kepercayaan 100% gitu gak gitu juga seperti itu saya pikir itu sih ini yang akan membuat sebuah organisasi menjadi besar seperti itu baik terima kasih Kak Shoki atas sharing-sharingnya ini banyak menginspirasi kita semua ya dan Sobat Ailing semua ya mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya di acara podcast kita ya operasi obrolan penuh inspirasi siap mas Akin jadi undang nih happy banget ya nanti kita tuker-tukeran ini ya tuker-tukeran diskusi nanti siap kita ke Bandung nanti kita undang nanti ke Bandung insya Allah dengan senang hati siap baik eh demikian ya obrolan kita dengan Kang Shoki pemuda yang luar biasa ya dengan usianya yang begitu muda sudah bisa menjadi CEO ya di grup ya healthcare dan juga menjadi chief investment officer di JNA Group baik eh sekian ya untuk podcast kita pada siang hari ini ya di obrolan penuh inspirasi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih